Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR Bambang Susatyo mengatakan MPR meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menghargai hubungan antar lembaga tinggi negara. Pasalnya Sri Mulyani diketahui beberapa kali tidak memenuhi undangan rapat dari MPR tanpa ada alasan yang jelas. Hal tersebut disampaikan Bambang untuk menjelaskan pernyataan Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad yang mengusulkan agar Presiden Joko Widodo mencopot Sri Mulyani. Dikutip dari Kompas.com, Bambang menjelaskan dua hari sebelum diundang rapat, Sri Mulyani selalu membatalkan untuk hadir. Ia menilai hal tersebut menunjukkan bahwa Sri Mulyani tidak menghargai MPR sebagai lembaga tinggi negara. Bambang menuturkan kehadiran Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan koordinasi dengan MPR. Ia juga menambahkan badan anggaran MPR beberapa kali mengundang Sri Mulyani untuk mengikuti rapat terkait refocusing anggaran penanggulangan COVID-19. Tetapi Sri Mulyani tak pernah hadir. Padahal menurut Bambang, MPR selalu mendukung berbagai kinerja pemerintah dalam menangani COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Diberitakan sebelumnya Sri Mulyani tidak menepati janji terkait anggaran untuk memasifkan sosialisasi empat pilar MPR. Sehingga Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad mengusulkan agar Sri Mulyani dicopot dari jabatannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Subscribe dan share ya!